Terima kasih Ini penampakannya setelah banjir bandang lewat Ada lubang misteria Bisa dilihat Banyak sekali kerusakan yang ada Setelah banjir bandang ini lewat Kita semua berduka Dimana untuk mendapatkan air Bersih aja susah sekali Semua tempat penampungan Atau tempeng yang ada sudah terisi Sudah dirusak Dengan banjir bandang Air dari Air potor ya Hingga saat ini Walaupun banjir bandang telah berlalu Namun hujan Belum juga Meredah Masih terus Diguyur hujan Di timur liste Kita gak tau ya Sampai kapan harus berhenti Jangan bukan rumah Tempat untuk Kalau transportasi kita berteduh pun Sudah dirusak Jalan penghubung satu-satunya pun Kini tampak Bagaikan Sungai yang begitu lebar Dan hujan Belum Redah Tulang Volumen air Kiar bertambah Walau ini hanyalah Sisa-sisa Dari banjir bandang Tetapi Kita tetap puas pada Takut Kalau-kalau Datang lagi banjir bandang Menyusun Di sini Hati Barusan cerah Lampu jam 5 pagi Tetapi kita Dengan Perut yang kosong Dan juga Semangat yang pulang Serta hati yang penuh Hancur dan kewarnaan Terus berjaga-jaga Kita belum tahu Pasti yang dari alam Entah sampai kapan Harus berakhir Namun yang pasti Kita hanya Laman usia biasa Yang tak punya Puasa Lebih dari yang punya Pencipta kita Sekuat tenaga Adik ini berusaha Membebaskan Alat transportasinya Dan Uluran tangan Dari para sahabat Berdatangan Untuk membantu Air yang berwarna Kecoklatan ini Masih terus Menalir Di tengah kepanikan ini Kita Semua Masih terus Bersatu Bersama Kenudu merasa optimis Tidak akan terjadinya Sesuatu Namun hanya Sebatas Harapan Karena air Bah ini Terus Mengalir Dan bersih Menghanyutkan Apa saja Yang ada di depannya Inilah Cara kami Untuk saling membantu Dan saling Meringatkan beban Antara satu Semua yang lainnya Wow Kebanyakan perempuan Tetapi kami Tetap semangat Tidak mengurangi Rasa semangat Sedikit pun Saling bahu-bahu Saling bahu-bahu Saling bahu-bahu Saling bahu-bahu Waktupun Berancak Memanjukan Pukul Sepuluh Masih belum ada Tanda-tanda Untuk air Bah ini Bisa meredah Yang terlihat Volume airnya Mulai bertanda lagi Dan kita Masih tetap Harus berjaga-jaga Tetap dengan Luas Ada Dan tingkat kecemasan Yang begitu tinggi Mengingat Bencana Kapan saja Kapan saja bisa datang Dan di waktu yang tidak kita Nantikan Karena melihat Kondisi dan cuaca Hari ini Di sekeliling rumah Belum ada perubahan Medan yang begitu sulit Memang kita berusaha Untuk tetap Selamat Mencegah Air bahan ini Tapi Kebanyakan kita belum merhasil Terima kasih telah menonton 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 Semua kejadian ini terjadi, hujan pun masih terus berlanjut, entah sampai kapan harus berakhir. Dan kini hari telah siang, waktu telah menunjukkan pukul 12, tetapi matahari belum terlihat. Yang terlihat hanyalah air bah, yang terus mengguyur kami hingga saat ini, tak terasa sudah hampir 8 jam kami berdiri, terpako dan membius di sini. Namun kami tak tahu harus melakukan apa, kami hanya pasrah, berpasrah, berdoa dan terus berharap, dengan harapan penuh kecemasan. Semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk pada kediaman kami, atau pada kami dan juga tetangga-tangga kami. Teman-teman Kami cukupkan dulu vlog hari ini, sampai di sini saja. Mohon doa dari teman-teman, sahabat, untuk kami di Timur Leste ini. Kami cukupkan dulu.